Pasca terjadinya aksi teror di Jakarta, jajaran kepolisian di Surabaya perketat pengamanan di pusat-pusat perbelanjaan. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di Mapolda, Jawa Timur. Satuan Unit Anjing Pelaca K-9 Polrestabes, Surabaya, kami siang melakukan penyisiran di sejumlah pusat perbelanjaan. Salah satunya di Tunjungan Plaza Jalan Basuki Rahmat. Penyisiran untuk mengantisipasi aksi teror bom. Polisi juga berketat pengamanan dengan menurunkan anggota bersenjata lengkap. Ini dilakukan agar warga merasa aman pasca terjadinya aksi teror di Sarinah, Jakarta. Tugas kami adalah preventif, mencegah sebelum itu terjadi sesuatu. Dengan adanya kejadian di Jakarta, sebenarnya kita sudah melaksanakan tiap hari. Namun dengan kejadian kita tingkatkan perkuatan kita. Nah, hari ini pun kita, seluruh anggota saya, seluruh anggota Sabara khususnya, saya kerahkan semuanya khususnya untuk membackup rekan-rekan yang di lapangan, termasuk rekan-rekan yang ada di mall-mall. Supaya kegiatan harian, kegiatan setiap hari, orang yang berbelanja juga ada ketakutan, mereka merasa nyaman. Selain perketat pengamanan, polisi juga mendatangi satu persatu pengunjung dan penjual di pusat perbelanjaan. Mereka diimbau untuk tingkatkan kewaspadaan. Aksi ini mendapat sambutan positif dari pihak pengelola pusat perbelanjaan dan juga warga. Kita lebih tingkatkan lagi sih memang, supaya customer lebih nyaman. Ya jadi, kalau setiap hari cuma lima orang, kalau misalnya ada seperti ini bisa sampai dua kali lipat. Alhamdulillah sih aman ya, jadi nggak ada masalah. Jadi nggak apa-apa sih, nggak khawatir sama sekali. Pengetatan pengamanan juga dilakukan di Mapolda Jatim. Satu persatu kendaraan dan barang bawaan warga diperiksa. Pengetatan pengamanan di Mapolda Jatim akan terus dilakukan hingga kondisi sudah benar-benar dinyatakan aman. Tim Liputan melaporkan untuk NER.